Berlatar alam Rawa Gambut saat ini muncul satu lagi spot wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Jembatan Rawa Karindangan. Di lokasi jembatan ini sangat cocok bagi pengunjung untuk melakukan suafoto. Jembatan Rawa Karindangan dibangun di atas Rawa Tanah Gambut berada di desa Pematangbulu. Jembatan sebanyak 280 meter ini dibangun pada tahun 2017 dengan lokasi dekat dengan sungai petara. Saat ini Jembatan Rawa Karindangan menjadi spot baru pengunjung untuk bersuafoto terutama bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di atas jembatan yang penuh warna ini terdapat sejumlah spot favorit untuk bersuafoto. Di antaranya bentuk bintang, hati dan yang terfavorit yakni spot bertuliskan Jembatan Rawa Karindangan. Jembatan Rawa Karindangan bukan menyuguhkan pesona alam sungai yang panjang dan rawa yang terhampar luas. Namun, olahan ikan air tawar menjadi kuliner khas daerah. Untuk menikmati keindahan Jembatan Rawa Karindangan, pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp2.000 dan Rp1.000 bagi anak-anak. Jembatan ini dibangun untuk meningkatkan potensi desa dan perekonomian masyarakat setempat melalui sektor wisata. Jembatan ini menghubungkan rumah apung di mana pengunjung dapat menikmati serunya di atas sampan yang telah disediakan pengelola. Pria yang merupakan salah seorang pengunjung dari desa Suwak Labu mengatakan dirinya sangat terpesona akan keindahan Jembatan Rawa Karindangan. Diharapkan akan lebih banyak lagi spot bersuafoto dan lokasi warung makanan di Jembatan Rawa Karindangan. Rasanya tuh gimana ya enak lah juga baru pertama kali kesini kan pemandangannya juga luas pokoknya tuh rasanya tuh kalau kita sedih apa gimana kan tiap hari kan kerja. Jadi lepas penat ya. Jadi kan kita merasakan lebur tuh gana gitu enak lah pokoknya. Sementara itu pengurus Jembatan Rawa Karindangan Johannes mengatakan jembatan ini dikelola oleh BUMDES Cahaya Berkah yang dibentuk sejak tahun 2016. Awalnya BUMDES tersebut berinisiatif menambah wisata yang ada di desa. Selain pemandian air panas alami yang telah ditemukan pada tahun 2014. Jembatan Rawa Karindangan diharap dapat memajukan desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Retribusi perupat ikan masuk dikelola untuk meningkatkan infrastruktur dan penujang desa lainnya. Tempatan Rawa Karindangan. Diri pada tahun 2018 kan. 2018 lalu kan ya. Makin sejak diri sampai hari ini kayak mana pengunjungan? Alhamdulillah sampai sekarang lumayan rame dan pengunjungan dari mana saja datang. Bukan dari Kuala Tungkal lu ya pengunjungan? Ada yang dari Tungkal, ada yang dari Tebing Tinggi, dari Pelembang, Jambi, maupun mana saja datang. Lokasi wisata Jembatan Rawa Karindangan berada sekitar 92 km dari kota Jambi. Dengan dapat ditempuh melalui perjalanan darat sekitar 2 jam. Sedangkan bagi pengunjung dari kota Kuala Tungkal membutuhkan jarak tempuh 42 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.